Komisar masyarakat di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat memiliki cara tersendiri menyambut bulan suci Ramadan. Masyarakat berbondong-bondong mengunjungi wisata air terjun dan pemandian di kecamatan Sikur, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Mereka percaya mandi di tempat tersebut merupakan salah satu cara mensucikan diri menjelang bulan suci Ramadan. Tidak hanya itu, warga meyakini mandi di pemandian air terjun yang langsung mengalir dari gunung Rinjan ini bisa menyembuhkan penyakit. Menjelang puasa Ramadan beberapa hari ini, masyarakat di Kabupaten Lombok Timur menyerbu wisata pemandian air terjun otak kokok Joben yang terletak di desa Joben, kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Warga menyerbu pemandian karena mereka meyakini sebelum melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan, mereka harus mandi bersama kerabat dan keluarga untuk mensucikan diri menjelang Ramadan. Penduduk sekitar meyakini bahwa apabila air yang menerpat tubuh berubah menjadi bui putih seperti putih susu, maka dalam tubuh orang tersebut terdapat penyakit. Dan mandi air terjun mampu menyembuhkan penyakitnya. Menjelang datangnya bulan suci ini, wisata Joben selalu dipadati para pengunjung. Dengan membayar tiket Rp8.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak, Anda bisa menikmati kesegaran pemandian air terjun itu. Mata air otakoko atau Joben berasal dari bawah akar pohon yang bersumber langsung dari mata air Segara Anak Gunung Rinjani, sehingga airnya sangat dingin. Uniknya di sini terdapat sebuah pohon yang usianya diperkirakan mencapai ratusan tahun yang tumbuh tepat di tengah-tengah jelur air. Selain mata air, pemandian Joben juga memiliki dua kolam renang yang dikhususkan untuk orang dewasa dan untuk anak-anak. Untuk mengakses air terjun dan pemandian ini, Anda harus menempuh perjalanan sekitar 30 km dari kota Mataram dengan kendaraan. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Musakir memberitakan.